Jawa Hari sebelum Lebaran Indofitri, industri rumahan kue kering di kawasan pada Sukacimahi, Jawa Barat, sudah kebanjiran pesanan. Dengan berbagai varian baru bentuk kue kering yang unik dan kualitas rasa premium, ditambah kemasan hampers yang cantik membuat kue kering produksi industri rumahan ini banyak diminati. Ada yang berbentuk es krim, donat mini, hingga kelepon hijau. Inilah berbagai varian baru kue kering unik dengan kualitas rasa premium yang menggugah selera buatan Yulia Wati, seorang ibu rumah tangga di kawasan Padasuka, Kejamatan Cimahi, Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Tidak hanya kue kering, Yuli juga menyediakan hampers cantik bagi konsumen yang ingin menghiasi tampilan meja tamu saat Lebaran atau mengirimnya untuk kerabat. Ini salah satu bestseller saya, ini adalah nastar. Nastar ini terdiri dari, nastarnya beda, dia lebih besar bentuknya, lebih eksklusif. Bisa dilihat juga, ini kemasannya sangat menarik. Menurut Yulia Wati, jauh hari sejak awal Ramadan, kue kering buatannya sudah kebanjiran pesanan. Penjualan meningkat hingga 70 persen dengan omset mencapai 200 juta rupiah. Alhamdulillah sih berkah banget ya, di pas pertama bulan Ramadan itu, udah banyak banget pesanan. Padahal kan sebenarnya prediksinya masih pandemi ya. Harga satu toples kue kering produksi Yuli dibanderol mulai dari Rp85.000 hingga Rp110.000. Sedangkan untuk hapers cantik, dibanderol mulai Rp150.000 hingga Rp1.500.000 lengkap dengan aksesoris. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Anyes melaporkan.